Rossi juga mengaku keputusan soal pensiun adalah yang paling berat dilakukan mengingat balapan adalah hal yang paling disukainya. Valentino Rossi akhirnya mengumumkan rencana dirinya untuk mengakhiri karir di MotoGP. Pilihan untuk pensiun telah dipikirkan secara matang saat menjalani liburan musim panas pada Kamis 5 Agustus 2021. The Doctor juga menolak tawaran untuk bergabung di Aramco Racing Team VR46. Aramco Racing Team VR46 sebelumnya telah menawarkan Valentino Rossi tempat untuk balapan pada MotoGP 2022. Dia mengaku telah memikirkan secara matang menolak tawaran yang diberikan oleh timnya sendiri. Pembalap berjudul The Doctor tersebut menyatakan VR46 memiliki program yang bagus dengan Bukati. Ako tetapi jika dia bergabung membutuhkan waktu adaptasi lagi dalam mengendarai desmosedisi dengan masa kontrak yang terbatas. Sehingga dia tidak ingin mengambil resiko terlalu besar pindah ke VR46 pada musim depan. Rossi juga mengaku keputusan soal pensiun adalah yang paling berat dilakukan mengingat balapan adalah hal yang paling disukainya. Kendati demikian, dia merasa sudah siap dan menjalani hal-hal baru pada musim selanjutnya. Pada 2 tahun lalu, dirinya juga belum siap untuk berhenti dari MotoGP karena ia harus memahami dan mencoba segalanya. Tetapi sekarang kata dia dirinya akan baik-baik saja dan merasa lebih tenang. Selama hampir genap 26 musim dilalui, sudah banyak kemenangan yang ditorehkan oleh Rossi. Banyak juga catatan podium yang sudah didapatnya dari sejak mengikuti kelas 125cc, 250cc, 500cc, dan MotoGP. Di luar dari perkiraan ini, The Doctor juga sejak awal memang sudah bertekad untuk mengambil keputusan terkait masa depannya setelah menjalani sejumlah balapan pada MotoGP 2020. Kini setelah menyelesaikan separuh kompetisi dan menjalani jeda musim panas, Rossi akhirnya memutuskan untuk menyudahi karir balap motornya yang panjang dan gemerlap. Performa yang tak kunjung membaik bersama Petronas Yamaha SRT pada paruh pertama MotoGP 2021 menjadi faktor terbesar. The Doctor belum mampu tampil kompetitif dalam 9 balapan MotoGP 2021 yang telah usai. Hasil terbaik yang diraih Rossi sejauh ini adalah finish di posisi ke-10 saat tampil pada balapan kandangnya di sirkuit Mugello, Italia. Sementara itu, dari 9 balapan yang sudah berlangsung, Rossi tercatat sudah 5 kali gagal meraih poin. Alhasil, Rossi masih tertahan di peringkat ke-19 pada kelas men sementara pembalap MotoGP 2021 dengan 17 poin. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.